Kita ke kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan aktor laga Iko Uwais. Selasa 14 Juni, Iko Uwais dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota. Namun tidak hadir. Kuasa hukum Iko Uwais mengungkap ia masih menjalani syuting. Iko Uwais dan kakaknya Firman Syah yang telah dijadwalkan diperiksa oleh pihak kepolisian pada selasa 14 Juni tidak memenuhi panggilan polisi. Melalui kuasa hukumnya, Iko Uwais mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan sampai 20 Juni mendatang. Tahin keis laku kuasa hukum Iko Uwais menjelaskan Iko tidak dapat hadir dalam pemeriksaan kali ini. Lantaran masih padat aktivitas. Hari ini datang untuk memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan. Karena alasan klien kami sedang padat-padatnya aktivitas agenda. Kemudian fungsi deng itu menyita banyak waktu istirahatnya. Sementara itu Kepala Polres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki mengatakan pemeriksaan kedua terlapor akan dijadwalkan ulang secepatnya. Keduanya yakni Iko Uwais dan sang kakak saat ini berstatus saksi. Kita periksa dulu ya, baru kita panggil sebagai saksi, nanti baru dari pemeriksaan terhadap terlapor. Nanti kita akan simpulkan, penyidik akan simpulkan apakah terjadi kasus bagaimana dilaporkan oleh pelapor. Sebelumnya aktor laga Iko Uwais dilaporkan seseorang bernama Rudy atas kasus dugaan pengendayaan. Menurut dari keterangan kuasa hukum Iko Uwais, sebelumnya Rudy sebagai pelapor terikat perjanjian kerja dengan Iko Uwais sebagai desainer interior. Rebutan terjadi saat Iko meminta pertanggungjawaban atas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan hingga diduga melakukan pengendayaan. Belakangan pihak Iko Uwais justru melaporkan balik Rudy ke Polda Metro Jaya atas perkara yang sama yakni kasus dugaan melakukan pengendayaan. Tim Liputan, CNN Indonesia Air terjun lembah anai yang berada di pinggir jalan raya Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat meluap hingga badan jalan pada Senin lalu. Pasca kejadian, petugas bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, warga Jati Cempaka mengeluhkan jembatan antelop yang hampir tertutup oleh badan box girder proyek kereta api cepat. Amukan air terjun lembah anai ini terjadi pada Senin sore lalu. Curah hujan yang tinggi diduga menjadi penyebab meluapnya air terjun yang berada di pinggir jalan raya ini. Dari video rekaman warga yang beredar, terlihat air terjun tumpah dengan derasnya hingga ke badan jalan. Menurut kasat lantas Polres Padang Panjang, luapan air terjadi pukul 14 hingga 16.30. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas terganggu hingga 2 km. Meski demikian, kondisinya tidak berlangsung lama karena luapan air segera surut. Dalam beberapa tahun terakhir, luapan air terjun lembah anai menjadi fenomena yang sering terjadi. Agar tidak berulang, warga diminta tidak menebang kayu di perbukitan di atas lembah anai. Untuk antisipasi, memang kita berharap masyarakat untuk tidak melakukan penabangan-penabangan kayu secara ilegal di atas sana. Ya, ini sudah proses di IGU tersebut. Mobil Innova yang tergaruh karena ada sirip dunia nggak bisa masuk. Sebuah video berisi narasi tol beca kayu Kalimalang, Bekasi, Amblas, viral di media sosial. Faktanya, dikutip dari CNN Indonesia.com, ini bukanlah beton jalan tol beca kayu, melainkan box girder proyek kereta api cepat Indonesia-Cina, Jakarta-Bandung, KCIC, di atas jembatan Entelop, Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi. Menurut Korporat Sekretari PT KCIC Rahadian Ratri kepada CNN Indonesia.com pada hari Selasa, girder box ini sudah dalam kondisi terpasang dan bukan jatuh seperti dalam narasi video viral. Akibat terpasangnya box girder ini, sejumlah warga, baik pejalan kaki maupun pengendara roda 2 yang hendak melintas, terpaksa menundukkan kepalanya. Sementara, kendaraan roda 4 dengan tinggi di atas 170 cm diminta putar balik oleh petugas. Menurut warga sekitar, pemasangan box girder KCIC sejak Senin kemarin terkesan dipaksakan. Warga juga mengaku khawatir akan keselamatan saat melintas. Jembatan Entelop merupakan jalan alternatif warga yang menghubungkan wilayah Jati Bening Baru dengan Jati Cempaka dan Kalimalang, Jakarta Timur. Warga pun berharap pihak KCIC segera membangun jembatan pengganti yang kini dalam pengerjaan agar bisa dilalui dengan aman. Tim Liputan, CNN Indonesia